Intro Usai bercerai dari komedian Suleh, Nathalie Holzer akhirnya bakal dipersunting Ladislau Kamara. Pria kelahiran Spanyol ini diketahui sudah melamar Nathalie di puncak Gunung Gede, Jawa Barat. Kisah asmara Nathalie Holzer kembali menarik untuk disimak. Usai bercerai dengan komedian Suleh, Nathalie sempat berpacaran dengan pria yang usianya jauh lebih muda. Namun tanpa diketahui sebabnya, Nathalie dan Yogi Ilham, sang pacar, memutuskan untuk berpisah. Nathalie kemudian menjalin hubungan dengan Ladislau Kamara. Diketahui Ladislau Kamara meniti karir di dunia hiburan Indonesia sebagai host televisi. Ia lahir di Bilbao, Spanyol 27 Agustus 1982, tapi sejak kecil tinggal di Bali bersama keluarganya hingga ia fasih berbahasa Indonesia. Ladislau diketahui memiliki satu karat dan tiga adik. Ia menjadi mu'alab sejak 2014. Mengutip dari unggahan Instagramnya, Ladislau mengaku sejak usia anak-anak sudah bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ia memulai perjalanan dengan mengikuti sekolah sepak bola di Bali pada umur 8 tahun. Pada masa SMA, ia kembali ke Spanyol dan lolos laksi klub sepak bola. Lalu selama tiga tahun, ia bertarung di divisi tiga Liga Sepak Bola Spanyol. Namun cedera memaksanya untuk kantung sepatu dan menutup mimpi masa kecilnya. Ia kembali ke Bali lalu memutuskan mencoba peruntungan di dunia hiburan dengan hijrah ke Jakarta. Selain menjadi model, ia juga pernah jadi host acara jalan-jalan travel edik di Global TV. Kini Ladislau aktif menjadi konten kreator berkaitan dengan motor dan ia juga menjadi brand ambasador king. Sebelum melamar Nathalie, Ladislau pernah berpacaran dengan putri persepak bola Christian Gonzalez, Amanda Gonzalez. Kedekatan Ladislau dengan Nathalie mulai terlihat di media sosial pada Oktober 2023. Pria yang menyematkan jargon bule merakyat pada dirinya sendiri ini juga sering bermain dengan azam putri Nathalie Hosser dengan mantan suaminya komedian Sule. Memang sebelum dilamar Ladislau, Nathalie sempat menjalin hubungan asmara dengan Yogi Ilham. Namun pada akhir September 2023, hubungan keduanya berakhir ditandai dengan pengakuan Yogi di live TikTok. Menurut Yogi, Nathalie ingin mencari pasangan yang lebih tua. Padahal saat awal menjalin kasih, Yogi tidak mempersoalkan usianya yang terpaut jauh dengan Nathalie. Setelah putus dari Yogi, Nathalie kerap collab membuat konten di TikTok dengan Ladislau. Tak lagi ditutupi, Ladislau menunjukkan kemesraannya dengan Nathalie di akun TikToknya. Mereka tampak saling kuluk dan cium dengan gemas layaknya abeg yang tengah kas marah. Saat melamar Nathalie di puncak gunung gede, Ladislau memegang kertas yang bertuliskan si Said Yes. Sementara itu, Nathalie berpose sambil memamerkan cincin yang telah terpasang di jari manisnya. Tak hanya itu, Nathalie Holzer juga memamerkan momen kalau pria Spanyol ini berlutut di hadapannya sambil memegang cincin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!